di dalam sebuah hadis nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai keutamaan 10 hari bulan dilhijjah yang mana sebentar lagi kita akan memasuki hari tersebut yaitu 10 awal di bulan dilhijjah yang merupakan hari kemuliaan yang merupakan hari yang terbaik pada hari-hari dunia nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min ayyamin al amalu salihu ahabbu ila allahi min hadhi al ayyam yakni ayyam al ashar qila ya rasulullah walal jihadu fisabilillah qala walal jihadu fisabilillah illa rajulun khoroja binapsihi wa malihi walam yarji' min dalika bisya'i yang artinya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan amal soleh di dalamnya melainkan 10 hari ini yaitu 10 hari bulan dulhijjah yang terletak di awal bulan dulhijjah kemudian para sahabat bertanya wahai rasulullah apakah tidak apakah tidak bisa dibandingkan juga dengan jihad fisabilillah maksudnya adalah apakah ibadah di 10 hari bulan dulhijjah juga tidak bisa di kalahkan dengan jihad fisabilillah kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab tidak juga jihad fisabilillah maksudnya jihad fisabilillah juga jihad di jalan Allah juga tidak bisa menyamai ibadah di bulan dulhijjah kemudian nabi melanjutkan illa rajulun khoroja binapsihi wa malihi walam yarji' min dalika bisya'i kecuali seseorang yang keluar dengan harta dan jiwanya kemudian dia pulang tanpa membawa apapun melainkan hartanya habis untuk berjuang dan dia meninggal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala atau syahid selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati